Apakah kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga baca pres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Prabowo, Subianto ke Markas Partai Solidaris Indonesia ini mengisyaratkan hal tertentu? Ya, setelah sebelumnya pemirsa, PBB menyatakan bergabung dengan Koalisi Bentukan Gerindra dan PKB itu. Apakah nantinya, jangan-jangan nih, PSI akan melakukan hal yang sama? Kita langsung berbincang dengan Wakil Ketua Dewan Pemindah PSI, yaitu ada Mbak Gres Natali dan juga pegawai politik ada Mas Burhanudemu tadi. Selamat sore semuanya. Sore Pertama saya ingin ke Mbak Gres terlebih dahulu. Kira-kira dalam pertemuan kemarin sore itu, Mbak Gres apa sih yang dibahas? Apakah ada bicara mungkin soal koalisi atau mungkin hubungan yang lebih intens lagi antara PSI dan Gerindra, khususnya Prabowo Subianto? Oke, sore semuanya. Ini saya bingung nih, silaturahmi itu kan budaya bangsa ya. Jadi kita lihat juga dari kemarin, bahkan hari ini juga ada silaturahmi, Pak Prabowo dengan PKB. Sebelumnya juga kita lihat Mbak Puan juga ketemu dengan banyak tokoh. Ini baru PSI ketemu dengan Pak Prabowo. heboh banget gitu ya, sampai didiskusikan khusus sama TV One. Tapi terima kasih banyak untuk perhatiannya. Jadi kemarin itu silaturahmi saja ya, saling bertamu, bahkan juga nanti akan ada kunjungan balasan. Yang diobrolin hal-hal yang nggak serius sebenarnya, lebih banyak ketawa-ketawa. Kalau teman-teman ada yang di sana kemarin, media sampai bingung dari luar menunggu, ini ngobrolin apa sih kok ketawa-ketawa terus, tepuk tangan terus, katanya kayak pesta ulang tahun. Jadi memang suasananya cair aja, nggak ada ngomong yang berat-berat. Tapi kita di situ bicara tentang mimpi masing-masing buat Indonesia. Dan kami juga mengungkapkan kekaguman, kebesaran hati teladan dari Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Kita tahu polarisasi di 2019 itu luar biasa. Dan kalau dikatakan ada dua orang yang paling terluka, mungkin Pak Prabowo dan Pak Jokowi dua-duanya gitu ya. Tapi setelah pemilu selesai, mereka itu bisa membuka hati, berbesar hati untuk gabung dan membangun Indonesia sama-sama. Itu yang kami sampaikan kepada Pak Prabowo secara langsung, kami apresiasi. Dan apalagi beliau mau datang bertamu ke kantor PSI yang kecil. Lihatkan ini saking kecilnya aja sampai mau parkir di mana, bingung gitu ya. Tapi beliau mau hadir gitu. Jadi ini satu-satunya yang kami apresiasi sekali, kami nggak nyangka akan kedatangan tamu, seorang Menteri Pertahanan, seorang calon presiden yang hari ini elektabilitasnya tertinggi. Jadi kami apresiasi beliau. Mbak Gris Nathali, apakah dari pertemuan ini makin mengerucut bahwa dukungan PSI ini akan ke mana? Karena kemarin dari Mbak Gris, kami ingat sekali ada mengatakan dengan bahasa Jawa, ya Mbak ya? Ini makin kelihatan tondo-tondonya, kata Mbak Gris kemarin. Iya, mengerucut ke mana? Kalau sampai mengerucut ya mungkin udah lebih mengerucut dibandingkan bulan lalu misalnya ya. Tetapi kita kan masih terus berproses, masih terus memantau. Karena nggak main-main loh, ini kita kali ini pergantian kemimpinan yang berikutnya sudah begitu dekat dengan bonus demografi. Bonus demografi itu akan terjadi sekitar 15 tahun lagi. Jadi kita tidak boleh sampai mengalami situasi di mana pemegang tongkat S-TAP berikutnya itu tidak melanjutkan pembangunan yang sudah capek-capek dibuat Pak Jokowi. Selama sembilan tahun terakhir. Kita akan kehilangan uang, kehilangan energi, kehilangan biaya. Uang mungkin masih bisa dicari, tapi waktu nggak akan kembali. Nah oleh karenanya kami terus-menerus mengatakan kami tegak lurus Pak Jokowi. Kami ingin tahu Pak Jokowi ini yang paling punya data informasi yang lebih lengkap mungkin ya. Karena beliau pasti ingin melihat keberlanjutan dari program-programnya. Dan keperlanjutan dari program beliau bukan karena egoisme beliau, tetapi memang sudah dapat recognition pengakuan juga dari dunia internasional. Manfaatnya pun kita rasakan sekarang. Di saat luar negeri banyak negara-negara kuat di dunia sedang mengalami tantangan ekonomi, Indonesia cenderung baik-baik aja. Jadi tegak lurusnya PSI itu diartikan bahwa kami ingin melihat ada keberlanjutan karena kalau nggak kita rugi banget. Oke, bicara soal keberlanjutan kita tahu bahwa Pak Prabu Subianto juga cukup dekat dan akrab dengan Pak Jokowi Dodo begitu. Kemudian tapi di sisi lain Pak Jokowi juga merupakan bagian dari PDI Perjuangan begitu. Nah, kalau dari PSI sendiri yang kita ingat beberapa waktu lalu tampaknya memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo, apakah dengan pertemuan ini menjadi sebuah tanda? Kata Andrew tadi bilang tondo-tondonya sudah mulai kelihatan, sudah mulai mengkerucut dibandingkan dengan bulan lalu Mbak Agres barusan bilang seperti itu. Apakah mengkerucut ini artinya mengkerucut ke Pak Prabowo atau bagaimana? Saya nggak mau mendahului Pak Jokowi, tapi betul tadi Mbak Tisa bilang Pak Jokowi adalah kader PDIP. Cuma kalau kita simak, karena hingga saat ini beliau belum memberikan dukungan secara eksklusif kepada Pak Ganjar Pranowo yang sama-sama kader PDIP. Artinya tidak otomatis Pak Jokowi sebagai kader PDIP akan memberikan dukungan kepada Pak Ganjar. Nggak juga berarti sudah pasti sekarang ini ke Pak Prabowo, beliau belum mengatakan dan saya rasa mungkin masih terus mengamati. Karena ini sudah tahun pemilu, bahkan sudah bulan-bulan terakhir sudah kurang dari dua orang. Satu sehari lagi. Jadi akan ada banyak dinamika, akan ada banyak peristiwa yang terjadi dalam waktu dekat ini yang bisa membuat keputusan beliau saya rasa semakin bulat. Ini dugaan saya ya, membaca, berusaha membaca Pak Jokowi. Jadi sabar aja, saya belajar di politik ini selama 9 tahun terakhir masih sangat muda dibandingkan dengan yang lain. Tapi belajar bahwa di politik kita harus belajar sabar. Jangan buru-buru, ojo kesusu kata Pak Jokowi. Siap, Mbak Gres.